Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Taro Trader Indonesia Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card rating atau pilih kartu seperti biasanya Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general rating Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing Jika dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian Jika dirasa tidak resonate berarti otomatis energinya untuk orang lain Jadi bukan untuk kalian Dan perlu disimak baik-baik, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan Jadi hasil ratingan ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya Anggap aja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi Dan kita anggap aja ini fun rating ya, jadi untuk senang-senang, jadi jangan terlalu dibawa baper Oke, nah oke sahabat ya lover semuanya Untuk tema di video kali ini, apakah dia sangat merindukan kamu? Oke, jadi buat kalian semuanya yang merasa LDR atau yang sedang merasakan lockdown Nah, apakah dia disana saat ini posisinya sedang merindukan kamu? Makanya ikuti terus pick a card rating ini Jangan di skip-skip videonya, biarkan semuanya tahu langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card rating kali ini Oke teman-teman, nah disini aku menggunakan kartu oracle untuk kartu pembukaan seperti biasanya Dan akan aku shuffle kartunya sesuai dengan tema yaitu apakah dia merindukan kamu saat ini Oke Oke teman-teman Nah sekarang kita coba shuffle kartunya Dan kita pilih 3 kartu ya Oke Kartu yang pertama Kartu yang kedua Dan kartu yang ketiga Oke sekarang coba kita lihat ya Apakah dia merindukan kamu saat ini Nah Jadi disini Sebentar Akan aku buat Capture dulu Akan aku capture Nah oke teman-teman Jadi disini aku sudah memiliki 3 tebaran kartu Dimana masing-masing kartu ini memiliki arti dan perkenaan yang berbeda Jadi teman-teman Sesuaikan aja menurut kalian gambar mana Yang menurut kalian itu yakin dengan kata hati kalian Karena ini sifatnya general rating Jadi kalian bisa memilih lebih dari 1 kartu Misalnya kalian memilih kartu nomor 1 Jadi kalian bisa juga memilih kartu nomor 2 dan 3 Oke Nah Buat teman-teman semuanya Yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih Kalian bisa pause video ini Sampai kalian bisa benar-benar yakin Akan pilihan kartu mana yang akan kalian pilih Nah Dan yang sudah merasa memiliki pilihan kartu Sekarang saatnya Clarissa Reading Dari urutan kartu yang nomor 1 Oke Nah Disini kalau yang aku lihat Apakah dia sangat merindukan kamu Disini ada kartu Compassion Archangel Zechiel softened your heart With respect to his situation Andal people involved including yourself Oke teman-teman Nah Kalau disini kita lihat dari versi Oracle-nya Nah Sepertinya dia itu sekarang lagi memendam Perasaan rindu dan kangen sama kalian Dimana memang situasinya saat ini Untuk bertemu dengan kalian itu Memang ada jarak gitu Mungkin Karena kita saat ini sedang lockdown Jadi Meminimalisir dia untuk bertemu Sebenarnya disini dia itu sangat-sangat rindu Ingin ketemu sama pasangannya ya Otomatis yang namanya pasangan Pastikan ada energi Saling kangen satu sama lain Nah Saat ini dia merasakan hal tersebut Dimana Dia itu yang kayak sebelumnya itu Pengen ketemu Pengen ngobrol Pengen curhat secara langsung Atau pengen bercerita Atau sedang Meluapkan rasa kangen kalian Tetapi memang ada sesuatu hal Yang menghambat hal tersebut Untuk kalian bertemu Sehingga yaudah terpaksa Walaupun sebenarnya Kalian itu Bisa sih komunikasi aja Tetapi lewat telepon Tetapi sebenarnya Di dalam hati kecil dia Dia itu Menyimpan kerinduan Walaupun kalian itu Tetap komunikasi Mungkin lewat whatsapp Mungkin lewat telepon Tapi dia disini itu Berharapnya Sebenarnya itu Dia itu pengen ketemu kamu Untuk energinya Orang ini itu Sangat Love power Yang artinya itu Apabila dia mencintai Seseorang Maka dia itu Akan gampang kangen Sebenarnya Padahal yang kayak Kamu itu nganggapnya itu Udah biasa aja Kan kita udah Komunikasi lewat telepon Kenapa harus yang kangen Nah kalau orang ini itu Sebenarnya Tipenya karakternya itu Tidak bisa yang seperti itu Jadi yang kayak Benar-benar dia itu bisa Meluapkan rasa kangen dia itu Setelah dia itu Bertemu secara langsung Jadi seperti itu ya Oke buat sahabat earlover Sekarang kita coba Kita menggunakan kartu tarot Untuk penjabaran yang lebih detail ya Sekarang kita coba Kita shuffle kartunya Menggunakan kartu tarot Sesuai dengan tema Yaitu Apakah dia sangat Merindukan kamu Oke Sekarang Apakah dia sangat Merindukan kamu Kita buka 10 kartu ya Aduh maaf Ini ada kucing aku Guys Maklum telah Kalian paling semuanya Yang udah ngikutin channel aku Dari awal hingga akhir Yang gangguin Itu pasti dia Dia doang gitu Sekarang coba ya Kita lihat Apa kasih Sangat Itu gak fokus Oke kartunya kebuka One card Satu Satu Dua Dan tiga Tiga Empat Oke Kebuka Akhirnya Lima Enam Tujuh Delapan Kurang dua kartu lagi Oke kita pilih ya Sembilan Dan Sepuluh Oke teman-teman Sekarang kita Kita rapikan dulu kartunya Biar hasil Readingannya pun Juga rapi ya Karena itu semua Sangat mempengaruhi Tarot Trader itu Apabila dia Tidak rapi gitu ya Dalam Reading Ya maka Aslinya itu Tidak bisa memuaskan Atau tidak sesuai Dengan Energinya Tidak tersampaikan Secara transparan Oke teman-teman Kalau disini Dari versi tarotnya Clarissa melihat ya Nah Disini nih Dia saat ini tuh Sedang murung nih Maklum ya Mungkin dia tuh Sedang lockdown Jadi kayak dia tuh Lebih menyendiri aja gitu Daripada yang kayak Pikiran dia tuh Malah kacau Malah runyam Dengan adanya kayak kangen Dengan kalian itu Malah perasaan dia itu Jadi itu ya Sebenarnya itu tidak enak gitu loh Tidak enak itu dalam artian Nia dia pengen ketemu Tetapi malah ada sesuatu hal itu Yang menghambat Jadi Kalian tau sendiri lah Perasaannya misalnya Kalian tuh di posisi yang seperti itu ya Disini udah ada Kartu King of Pentacle Yang artinya Dia itu Harus bersabar gitu aja Dia bersabar dan paham Atas situasi yang sedang dihadapi saat ini Jadi Memang Semata-mata untuk kebaikan Dia juga menjaga pasangannya Walaupun sebenarnya dari jauh gitu ya Walaupun sebenarnya dia tuh Tidak merasa lega Walaupun dari jauh Tetapi Dimana Dia itu masih tetap peduli Dan memantau kalian Secara 100% gitu ya Ada kartu King of Swords Yang artinya ya memang Perjuangan saat ini Harus kalian lalui gitu Apapun yang terjadi Yang namanya Urusan dalam bercinta itu Segala sesuatu resikonya itu Ya harus diambil gitu Ketika kalian dihadapkan dengan masalah Tergantung Kalian bisa menyikapinya atau tidak Disini juga ada kartu The Hermit Ya The Hermit Mungkin Orang ini tuh berharapnya ya Berharapnya Kalian itu bisa Harapan dia gitu Maksudnya harapan dia tuh Pengen segera Masalah ini tuh segera berakhir Segera berlalu Dan kalian itu bisa bertemu kembali Tetapi memang Untuk saat ini Yang aku lihat Memang Untuk bertemu itu Masih sulit gitu Untuk saat sulit Ya mungkin karena ada Kasus-kasus Virus-virus yang sekarang Yang membuat kalian tuh Jadi Intensitas waktu bertemunya Itu jadi terhambat Jadi seperti itu ya Nah sebenarnya disini juga Yang aku lihat Kalian tuh juga kangen sih Sebenarnya Ya siapa sih namanya Orang pacaran Orang yang memiliki hubungan gitu ya Yang gak mau ketemu Sama pasangannya Pasti disini juga Kalian juga merasakan hal tersebut Tetapi memang Kalian tuh masih Kalau menurut aku Kalian tuh masih lebih bisa Apa ya Mengalihkan Rasa kangen tersebut Ke hal-hal yang lain gitu Ke hal-hal yang lebih positif Nah tetapi Disini pasangan kamu Saat ini masih Tetap gitu ya Merasakan galau Galau nya tuh dalam artian Ya gak Ya gak lega aja Di dalam hati dia gitu Kenapa sih Kok Sebenarnya dia tuh memiliki rencana gitu Rencana mungkin Ada sesuatu Yang pengen Kalian lakukan Berdua Tetapi Ya memang Ada sesuatu hal yang terhambat tersebut Yang membuat Ya tidak bisa teralokasikan Disini memang Yang aku lihat Tidak sesuai dengan Apa yang kalian harapkan ya Tidak sesuai dengan Keinginan dia Dan kamu Kamu sih pengennya tuh Ya selama mungkin Kamu ada rencana gitu ya Yang belum Terlaksanakan Antara kamu sama dia Tetapi Ya karena Posisinya saat ini Tidak mendukung gitu ya Jadi kayak sehingga tuh Harus tertahan terlebih dahulu Dan disini ada kartu Lucu juga sebenarnya disini Dia tuh kalau kangen gitu ya Misalnya kalau kangen sama kamu Dia tuh kayak merasa Hati dia itu kayak Terbebani gitu Terbebani dalam artian Yang kayak mudia tuh kacau gitu Mudia tuh kacau Berantakan Karena dia tuh kayak berpikir Setiap ketemu kamu gitu ya Kayak kamu tuh seolah-olah Memberikan energi baru Di dalam hidup dia Nah setelah dia tuh Tidak bisa bertemu kamu Nah maka Mungkin Energi dia tuh Akan kacau gitu Itu bisa mempengaruhi semuanya Menurut aku kayak Mungkin mood-mood dia terhadap Teman dia Atau lingkungan sekitar Itu jadi berantakan juga Dan disini Harapan dia yaitu Mungkin Agar segera bertemu lagi Dengan kamu gitu Agar mungkin bisa Antara kamu dan dia gitu ya Bisa menjalin komunikasi Yang lebih Intens lagi Dan disini Ada kartu Pack of Pentacle Ya Segala sesuatunya tuh Akan berakhir dengan sendirinya Asalkan kalian semuanya itu Bisa bersabar Dan disini Kamu yang Disini yang berperan penting Menurut aku Kamu Jadi kamu harus memberikan Pengertian kamu Terhadap pasangan kamu Jadi Harus paham situasi lah gitu Apa yang sedang dihadapi saat ini Jadi kalau bisa Sekangen-kangennya kamu Serindu-rindunya kamu Kalau bisa itu Prioritaskan mana yang lebih baik Terlebih dahulu Daripada Mempentingkan Kepentingan pribadi gitu Jadi harus Dikasih pengertian seperti itu Karena kalau tidak sih Dia itu tetap ngeyel gitu Sebenarnya itu pengen ketemu gitu Walaupun sebenarnya disini Kamu itu juga merasakan kangen Tetapi kalau Untuk urusan bertemu gitu Kalau kamu itu masih bisa menahannya gitu Daripada sih dia Oke Mudah-mudahan bisa dipahami ya Buat kalian semuanya Memilih kartu nomor 1 Sekarang kita coba Untuk Yang memilih kartu nomor 2 You know what to do Oke Nah disini kalau yang Clarissa lihat Ada kartu You know what to do Sesuai dengan tema Yaitu Apakah dia sangat perlindungan kamu I'll change your area Trust you in our Can't wait And at you But without delay Wow Dan kata-katanya aja Disini udah keren Jadi kayak Ya Pasti disini Aku yakin semuanya tuh Merasakan sedih ya Nah disini tuh Energinya dia tuh Kelihatan banget Dia itu murung Dia tuh murung Karena Dia tuh gak bisa ketemu kamu Jadi dia tuh merasakan murung Merasakan kesedihan Tidak sesuai dengan Harapan dia Dan Ya Karena memang Ada sesuatu yang sebenarnya tuh Yang Lebih diprioritaskan gitu Daripada harus bertemu Dan itu sebenarnya tuh Yang membuat dia tuh Cukup merasa sedih Merasa galop Dan untuk energinya Sebenarnya orang ini tuh Walaupun dia tidak bisa Bertemu kamu Tetapi dia itu Sama seperti yang nomor satu Dia itu Memantau kamu dari kejauhan Walaupun sebenarnya Disini kamu itu Tidak merasakan gitu ya Apakah orang ini tuh Dari jauh itu Tetap memperhatikan aku sih Atau apa yang aku lakukan Atau apa Tetapi disini dia itu Memiliki kepekaan tersendiri Jadi bisa dibilang Hati dia itu Lebih peka daripada kamu Apa yang kamu lakukan Walaupun dia itu gak tahu Tetapi dia itu bisa merasakan gitu Perasaan apa yang Perasaan kamu saat ini rasakan Apa yang mungkin Kamu pikirkan Dia itu cukup tahu Walaupun sebenarnya Komunikasi disini Yang terjalin itu Cuma terbatas gitu Mungkin lewat telepon doang Tetapi dia disini Lebih paham gitu Apa yang sebenarnya Kamu alami Dan apa yang kamu rasakan Disini kalau energinya Yang aku lihat Dia itu sangat Sangat rindu ya Bukan rindu lagi Tapi yang rindu yang over gitu Dan disini juga Ada hal lain sebenarnya Dia disini Untuk Masalah problemnya Yang aku lihat Itu lebih ke Saat ini memang Ada sesuatu hal Sesuatu hal Yang membuat dia itu Sebenarnya disini Kamu yang aku lihat Waktunya itu free Kamu itu sedang free Tetapi disini Pasan kamu Yang memiliki kesibukan Kesibukan dalam hatian Dalam urusan pekerjaan sih Kalau yang aku lihat Ada project itu yang Yang awalnya Pekerjaan dia itu Tidak terlalu berat Dan sekarang itu menjadi berat Itu sebenarnya Yang menjadi penghambat Kamu tidak bisa Bertemu sama dia Kalau disini Energi kangennya Sama-sama kangen Menurut aku Sama-sama rindu Bahkan disini Kamu itu yang berharap Bahwa Walaupun sesibu-sibunya Apapun Kamu itu berharapnya Komunikasi antara kamu Dan dia itu Tetap terjalin Tetapi Ya memang Waktunya sangat terbatas gitu Sekarang kita coba ya Kita lihat Untuk dari versi tarotnya Kita shuffle kartunya Oke Apakah dia sangat Merindukan kamu Oke kartunya Kebuka Satu kartu Wow kartunya keluar dua kali Ada kartu Hermit Kartu yang keempat Ya itu ada The Hangman Oke yang kelima Wow Dia itu rasanya itu Kayak sakit-sakit sendiri Gitu ya Kalau bisa ketemu kamu aja Dia itu kayak merasa Kayak rindu banget Yang sakitnya itu Yang sampai ke dalam Gitu Ya lucu juga sih Sebenarnya karakter orang ini Itu ya Wow Sebenarnya itu pengen lari Dari pekerjaan ini Tetapi memang Hal itu yang harus diprioritaskan Sih Yes Kurang satu kartu Oke Ya ampun Ada kartu yang keluar dua kali Di sini Yang aku lihat Ya Kartu yang keluar dua kali Itu The Hair Witch Sama kartu ini Oke teman-teman Nah kalian kan Pasti merasakan Menanyakan gitu kan Dalam hati kalian Maksudnya tuh Sekangan apa sih Dia sama kamu Serindu apa sih Dia sama kamu Ya kalau di sini tuh Menurut aku Ya rindu dia itu Yang tidak bisa terbendung lagi Begitu pula kamu Kamu juga Sepertinya kalau Misalnya tidak dihubungi Sama dia Atau mungkin dia Memang Saatnya sedang sibuk Dalam hal pekerjaan dia Ada sesuatu hal Yang ia lakukan Sehingga dia itu Tidak menghubungi kamu Yang kamu itu Yang kayak Pikiran kalian itu Khawatir sendiri Yang malah pikiran kalian itu Lari kemana-mana Padahal di sini yang aku lihat Tujuan dia itu memang Fokus untuk bekerja Tetapi Walaupun dia bekerja pun Fokus bekerja Tetapi apabila Ada sisi kerinduan Tersendiri itu ya Itu yang membuat dia itu Sedikit terbebani Dan kayak merasakan Bahwa Pekerjaan yang ia lakukan Saat ini itu kayak Berada di titik jenduh banget Dia udah merasa capek Udah kayak berpikiran Bahwa aku nih Apakah aku harus Lari dari pekerjaan ini Atau aku mencari Pekerjaan baru Atau apa Yang sekiranya itu Yang memiliki waktu Untuk kamu Tetapi di sini Bagusnya lagi Untuk pasangan kamu ini Orangnya Walaupun Dia itu Memiliki sisi kerinduan Terhadap kamu Tetapi dia itu Balance Balance Imbang Bisa memadu Padankan Antara waktu Untuk pasangan Dan waktu Untuk pekerjaan Tetapi di sini Ada ambisi Yang ia kejar Yaitu mungkin Yang aku lihat ya Dia saat ini Sedang berambisi Untuk sedang mencari Materi Atau keuangan Ya mungkin Ada sesuatu hal Yang pengen Ia kejar Bisa jadi Ini untuk Jenjang kamu Yang lebih serius lagi Sama dia Karena di sini Yang aku lihat Sebenarnya Dia merasakan sakit Gak bisa ketemu Sama kamu Tetapi Dia itu Ada pikiran lain Ada rencana lain Di dalam pikiran dia Bahwa Sebenarnya Aku dengan Bekerja keras Seperti ini Gitu ya Itu Bisa menunjukkan Rasa keseriusan Dia terhadap kamu Dan di sini Juga ada Kartu The Hermage Yang artinya Ya Disela-sela Kerinduan dia Disela-sela Kangen Kamu Antara kamu Sama dia Dia itu mencoba Bercerita Terhadap teman Dekat dia Begitu pula Teman dia juga gitu Jadi kayak dia itu Memiliki teman curhat Yang bisa benar-benar Membuat dia itu Merasa lega Ketika Dia mengalami Kerinduan sama kamu Begitu dia Udah luapkan Atau ia ceritakan Terhadap Teman dia Atau solmedia Istilahnya ya Teman yang benar-benar Ia percaya Dia itu kayak Rasa kangen tersebut Bisa sedikit terobati Dan di sini Ada The The Hangman Yang artinya Apapun yang Kalian lalui Akan segera Terselesaikan Dan ini merupakan Suatu Perubahan besar Suatu perubahan besar Di dalam hidup kalian Yang artinya Ya mungkin Dengan bersabar Seperti ini Hubungan kalian Akan bisa lebih bagus lagi Karena mungkin Kalian yang Menahan kerinduan Yang begitu lama Dan akhirnya Ketika Kalian bisa bertemu lagi Sama dia itu Akan menciptakan Suatu momen Yang benar-benar romantis Tetapi untuk saat ini Memang Hal tersebut itu Yang kayak Membuat Antara Rasa kangen Antara kamu Dan dia itu Sangat-sangat Menyakitkan Dimana yang kayak Ini tuh Pukulan keras Bagi kalian berdua Dimana mungkin Yang dulu-dulu Intensitas Antara kamu Dan dia Bertemu itu Sering Tetapi sekarang Memang Ada sesuatu hal Sesuatu hal Yang menghambat Antara kamu Dan dia Bertemu Jadi Menyakitkan Menyakitkan Antara kamu Dan dia Tetapi di sini Yang aku lihat Walaupun Dia itu sibuk Walaupun dia itu sibuk Tetapi dia itu mencoba Memberikan waktu dia Untuk menelpon kamu Atau setidaknya itu Berkomunikasi sama kamu Walaupun yang tidak bisa Sesering dulu Tetapi dia di sini Masih memiliki Etikat bagus Masih mau menghubungi kalian Walaupun dia itu sibuk Walaupun istilahnya Yang singkat-singkat banget Yang satu menit Dua menit Tetapi Dia itu memiliki Rasa tanggung jawab Akan Terhadap pasangannya Sehingga itu Ya harus Komunikasi itu harus Dijalin Dia itu berpikir Sesibuk-sibuk Apapun Yang namanya Pasangan Harus peduli Agar Tidak ada yang Merasa tersakiti Tidak ada yang Merasa Terbebani Tidak ada yang Merasa Kayak Istilahnya itu Kalian itu punya pacar Tapi yang Kayak Tidak punya pacar Jadi Dia itu Berusaha menjaga Hal tersebut Agar tidak ada Di pikiran kalian Di sini Orangnya Tipe orang Pejuang cinta yang bagus Jadi bisa diartikan Dia itu berusaha Mempertahankan hubungan Walaupun Sebenarnya itu Sesulit apapun Walaupun hubungan itu Sepertinya itu berat Rasanya itu yang Kayak Memikul beban sendiri Tetapi di sini Orangnya memang Tipe orang Yang Memperjuangkan cinta Itu secara tulus Jadi Ya orang ini itu Bagaimana caranya itu Bisa memperjuangkan Tapi di sini Ada sedikit Apa ya Sedikit keraguan Di dalam diri kalian Apabila orang ini itu Yang benar-benar sibuk Dan Tidak menghubungi kalian Itu sebenarnya Yang menimbulkan Kegelisahan Di dalam hati kalian Tapi kalian di sini Selalu memanjatkan Doa Terhadap dia Di sela-sela doa kalian Kalian selalu mendoakan Yang terbaik Untuk dia Begitu pula Sebaliknya Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan sekarang Kita lanjutkan lagi Untuk readingan Yang selanjutnya Untuk readingan Yang selanjutnya Yaitu Kalian yang memilih Kartu yang Nomor 3 Dan di sini Ada Left review Apakah ini Pasti Teman-teman Sahabat Allover semuanya Pada bertanya Sesuai dengan tema Yaitu Apakah dia merindukan kamu Live review Di sini Sebenarnya dia itu Juga menanyakan Apakah Sebenarnya Tetapi Yang belum terungkapkan Apakah Kamu juga merindukan aku Tahu Paham kan Maksudnya Jadi yang kayak Rindu dia Itu tergantung Sebenarnya tergantung Dari Rindunya kamu ke dia Apabila kamu yang gak rindu-rindu banget Ya maka dia yang gak rindu-rindu banget Jadi kayak Ngikutin alur aja Apa yang kamu lakukan Kayak misalnya gini Kamu mencintai Kamu mencintai dia secara tulus Nah Begitu pula sebaliknya Dia akan mencintai kamu Lebih tulus lagi Nah Apabila di sini Apakah kamu Merindukan dia Ya maka dia akan Merindukan kamu itu Secara lebih Jadi kayak tergantung aja Tergantung Dari situasi Apa yang kamu berbuat Sama dia Jadi yang aku lihat itu Seperti itu Sekarang kita coba ya Kita intip dari versi kartu tarotnya Memberikan jawaban apa Dan informasi apa Energi apa yang diberikan Sama kartu tarot ini Oke Dan buat teman-teman semuanya Ingat ya Hasilnya dengan ini Jangan ditelan bulat-bulat Tetap semuanya itu Kita Balikan lagi Sama sang pencipta Oke Apakah dia Merindukan kamu Sangat merindukan kamu ya Sekarang kita coba Kita lihat Apakah dia Sangat Merindukan Kamu Wow Wih Kartunya keluar lagi loh Wow Kartu yang ini pula Kita coba Oke Keluar kedua kalinya Ada kartu King of one Wah Kartunya udah kebuka Berapa ini Oke Sekarang kita pilih aja ya Biar Mempersingkat waktu Biar kalian juga Nunggunya Tidak terlalu lama Oke Itu 2, 3, 4, 5 5 6 7 8 9 Dan 10 Dan 10 Oke Sekarang Kita Tata Dulu Kita rapikan Kartunya Oke 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 teman-teman Sahabat T.Lover Semuanya Kalau disini Yang Clarissa Lihat Jadi balik lagi Sama yang kartu Oracle yang tadi Apakah dia sangat Perindukan kamu Kan tadi Tergantung dari Kalian Seberapa besarnya Kamu merindukan dia Nah disini juga Yang dia rasakan Seperti itu Nah apabila Tetapi di dalam hati kecil Dia gitu Maksudnya ya Apabila yang kayak Rasa rindu kamu itu Biasa-biasa aja Sebenarnya itu Cukup menyakitkan juga Pada kenyataannya Cukup menyakitkan juga Di dalam hati dia Tetapi yang kayak dia itu Tipe orang yang Apa ya Bisa dibilang kayak Balas Bukan balas dendam Istilahnya itu Apapun gitu ya Yang Kalian lakukan Kepada dia Nah maka itu yang Akan ia lakukan Kepada kamu Jadi yang kayak misalnya Apabila Kamu Kangen sama dia itu Sangat kangen Nah maka dia itu Juga akan sangat kangen Jadi yang kayak Mengikuti alur aja Disini ada kartu The fall The fall itu yang artinya Sebenarnya disini Harapan kalian itu Tidak seperti itu Dimana disini itu Yang kalian harapkan itu Ya kamu jangan seperti itu Kamu seharusnya itu Memiliki Arah sendiri Jadi yang kayak Jadilah diri kamu sendiri Yang jangan mengikuti aku Yang kayak misalnya Apabila kamu kangen Yaudah Kamu kangen aja Jangan Jangan yang terlalu Ikut-ikutan aku Jadi kayak misalnya Si tipe orang ini ya Apabila dia tidak Apabila kamu tidak Menghubungi dia Terlebih dahulu Nah maka dia juga Tidak akan menghubungi kamu Anehnya juga dari seperti itu Disini ada Kartu king of one Yang artinya Ya Harapan besar kamu Itu tidak sesuai Dengan apa yang kamu harapkan Yang kalian harapkan Yaitu Jangan pernah ada rasa Saling menunggu gitu Jangan yang gak menunggu Ditelepon Jangan yang gak Menunggu dikasih kabar Terlebih dahulu Jangannya menunggu apa Tetapi ada inisiatif Dari Diri kalian masing-masing Jadi seperti itu Ya walaupun Ini tuh cukup berat sih Menurut kalian ya Ini tuh sangat Membuat hati kalian tuh Sangat terbebani Tetapi Ya Kamu tetap masih Mempertahankan Hubungan kamu yang saat ini Karena bagaimanapun juga Kamu udah Melewati perjuangan tuh Yang sangat panjang banget Antara kamu dan dia Nah disini ada kartu yang ini Yang artinya Nah Sisi positifnya dari dia Yaitu Dia tuh tidak mudah Percaya dengan Omongan orang lain Yang artinya itu Beda kan Antara omongan orang lain Dan omongan Pasangannya gitu Omongan orang lain tuh Yang dalam artian tuh Kan banyak Biasanya tuh Teman-teman dia tuh Yang suka Istilahnya itu Wih Sedang LDRan Sedang jarak jauh Jangan-jangan dia sekarang Jalan sama orang lain Atau jangan-jangan Pasangan kamu sekarang lagi selingkuh Atau jangan-jangan pasang kamu Dia itu Sisi positifnya Dia itu tidak pernah mendengarkan Sisi negatif dari orang lain Tetapi dia itu Percaya dan yakin Akan kepercayaan masing-masing Jadi kayak Kamu itu Bener-bener dia itu Udah percaya gitu Sama yang apa Yang kamu lakukan saat ini Nah Untuk hal tersebut Sebenernya disini Rasa kangen Dan rindu tersebut Aslinya itu Pada aslinya gitu ya Pada dasarnya itu Sama-sama kalian rasakan Tetapi mungkin ya Ada segi gengsi gitu Baik dari si dia Ataupun kamu Itu yang membuat Menjadi terhambat Dan disini Sisi gengsi tersebut Ya itu Apabila Kamu kangen sama dia Dia juga kangen sama kamu Apabila Kamu itu menghubungi dia dulu Nah dia akan menghubungi kamu balik Yang kayak semacam seperti itu Dan disini Juga kamu pernah merasakan Sama dia itu Berada di titik jenuh Yang artinya itu Kamu itu pengen berusaha Dia itu bisa berubah gitu Bisa berubah Jangan yang bersikap seperti itu Tetapi Ya kayak Seiring berjalannya waktu gitu ya Lambat-lawnya Yang kayak kamu itu Menjadi terbiasa akhirnya Yang tadinya Kamu itu pengennya berubah Tetapi dia udah kebiasaan seperti itu Jadi aslinya itu Jadi terbiasa gitu Jadi yang kayak Yaudah deh Terserah kamu gitu Kamu mau berubah Mau enggak Yang penting Yaudah Mana yang membuat Yang menurut kamu itu terbaik gitu Dan oke Disini ada kartu Yang ini Yang artinya itu Nah Hubungan itu bisa Berjalan Seirama Bisa berjalan secara sempurna Asalkan memang harus Ada rasa peduli Antara kamu Dan pasangan kamu Apabila Hal itu tidak bisa dilakukan Nah Maka Ya kamu akan merasakan Hubungan kamu Tidak sesuai dengan harapan kamu Itu seterusnya Disini ada kartu Point of Pentacle Yang artinya Harus ada niat dari pasangan kamu Harus ada niat dan tekad Dari pasangan kamu Untuk Istilahnya itu Merubah Sifat dia Dari yang seperti itu Menjadi hal yang lebih baik lagi Apabila pasangan kamu bisa melakukan hal tersebut Queen of Bun Yang artinya Ya kamu akan merasa sangat lega Kamu akan merasa sangat bahagia Kamu akan merasa menjadi orang yang beruntung gitu Karena orang ini bisa berubah gitu ya Dari yang Semulanya tidak memiliki pendirian Menjadi memiliki pendirian Yang artinya Biasanya yang kamu Memberi komunikasi terlebih dahulu Atau Apabila kamu itu Nunggu yang kamu memberi kabar Baru dia memberi kabar Yang seperti itu Dia itu bisa berubah gitu Kamu itu akan merasa sangat seneng banget gitu Hati kamu berbunga-bunga Nah oke Buat teman-teman sahabat Tia Lover semuanya Mudah-mudahan video ini bisa dipahami ya Buat kalian semuanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Dukung terus channel ini Biar semakin berkembang ya Dan bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa Jaga terus kesehatan dan kebersihan Rajin berolahraga Oke Terus semangat Dan jangan lupa berdoa Mudah-mudahan kalian semuanya Dilancarkan segala urusannya Dan dilindungi kesehatannya Sama Tuhan yang Maha Kuasa Oke Aku Clarissa Dari channel Tarot Radio Indonesia Pamit terlebih dahulu Sampai jumpa di video selanjutnya Dan tentunya di tema yang berbeda Dadah Love you for all Sampai jumpa di video selanjutnya